Kalau yang ini rambut versi mulet ya, panjang di bagian belakangnya ya, seperti ini teman-teman, bagian dalamnya tuh dia jaring-jaring, nah disini bakal kayak ada sabuk kayak gini ya, kalau misalkan kamu disini dirasa kurang kencang di rambut, kamu tinggal pindah di sebelah sini ya, aku liatin, tinggal dikaitkan kayak gini ya, ya. Kalau menurut aku ini panjangnya udah cukup ya, seperti ini, kalau misalkan kalian mau dipendekkan, ingat cara guntingnya seperti ini, ini keren banget teman-teman, kalau misalkan kalian mau, kalian suka, kalian minat, bisa langsung check out disini ya, nih, kalau misalkan kalian mau lihat bagian belakangnya seperti ini, Nih, guys, ini tuh natural ya, jadi kalau misalkan kalian bilang ini mengkilap, bukan mengkilap, ini hanya efek kamera aja, kalian bisa lihat bandingkan dengan rambut asliku aja nih, rambut asliku juga mengkilap, kalau misalkan ya kena lightning, terus efek kamera gitu ya, kena sinar lampu, terus kena efek cahaya kamera, ya sama tuh, rambutnya sama ya.